Hai kepasaran itu juga bentuk sikap-sikap mental dan fisik pada saat kita mesinnya tidak perlu menunggu kecepit menunggu kepepet dibiasakan mix media tadi kepasaran total itu namanya total ya sudah namanya pasaran total gimana jadi sepertinya siap mati itu 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 yang yang bekal dari nenek moyang kita yang yang diseberikan pada kita yang kita yang sangat berharga salam rahayu teman-teman semuanya gayu sore ini kami beserta kru Alhamdulillah Alhamdulillah bisa soan kembali ke dalam Mbak Gakot empatnya di daerah Rawas Hai pagi tadi kabar buka menyelimuti Hai teman-teman semuanya yang mendengar kabar bahwa salah satu putra terbaik Nusantara Mas Raka Maulah harus menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena sakit tiga hari solasi dan tadi pagi dipanggil sama Allah sama yang kuasa mudah-mudahan arwah beliau diterima semua dosa-dosanya diambuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan tak lupa seluruh keluarga yang ditinggalkan sama masyarakat diberikan kekuatan anak-anaknya diberikan masa depannya terbaik oleh Tuhan dan ini semua menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat kita nanti saya akan minta tolong dua topik yang sangat krusial yang akan coba supaya Mbah Katot terangkan kepada kita semua yang pertama terkait dengan badai raksasa yang menelan kota-kota besar yang ada di Cina itu kira-kira sebagai orang timur pandangan Mbah Katot bagaimana yang pertama dan yang kedua saya ingin ada sebuah kisah atau narasi yang kemudian membebaskan kita dari belenggu ketakutan terhadap Corona itu sendiri Monggo Mbah Katot Hartoyo kami persilahkan terima kasih kami akan mencoba menjawab semampu kami walaupun ini sebetulnya ya hal yang bukan hal yang baru permasalahan yang ada di sekeliling kita termasuk di Cina itu yang musibah alam di Cina itu kita sebagai manusia dan sebagai bangsa itu mesti berpikir dobel dari saya sering saya terangkan bahwa masyarakat timuri berpikir dobel selain berpikir rasional juga irasional itu pasti karena ini sudah menjadi karakter ya karakter dasar jadi bahasa jawab itu lagian kebiasaan begitu sehingga disamping ini ada penjelasan tentang kejadian itu secara rasional mungkin masalah geologi masalah astronomi juga ada sesuatu yang yang irasional ada apa apa maksudnya Tuhan membuat demikian dan sebagainya sebagainya nah tapi satu hal yang yang kita ini kadang-kadang tidak kita miliki tapi dimiliki bahasa lain paham sejarah bangsa ini kalau saya melihat Cina enggak kuatir dengan kejadian ini karena Cina sangat paham kuada bangsanya sejarah bangsanya sangat paham dulu apa pernah kejadian seperti ini terus bagaimana cara mengatas itu tahu dimiliki dindakan negara seperti Irupa di Arab di India itu paham cuma kita yang enggak paham secara kita ini yang yang menjadi 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 problem ya bagi kita secara nasional kita ini satu bangsa yang tidak paham pada secara bangsanya sehingga tiap terjadi sesuatu tidak tahu kita berbuat apa ini karena kalau kita tarik ke belakang semua itu siklus pernah terjadi contoh ya kenapa di Cina itu banyak tabib ahli obat-obatan yang sifatnya itu apa ya yang sekarang sudah obat-obatan medis ya Cina tuh ya yang dulu kan non-medis ramuan karena di Cina itu panjang masa itu di gelombang penyakit luar biasa terbanyak dunia bangsa yang diserang penyakit itu Cina jaman-jaman Lutse 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 terus Gungutse Confucius itu itu jaman penyakit sehingga muncul tabib-tabib itu terus muncul tabib-tabib itu karena gelombang penyakit itu luar biasa nah kita itu tidak tahu kenapa aku ada gerakan ya bukan gerakan untuk belajar sejarah gerakan untuk tidak belajar sejarah ada gerakan untuk kita tidak paham sejarah nah ini yang aneh ini yang harus kita kita atasi kita harus paham sejarah sehingga tiap terjadi sesuatu kita ini paham bagaimana cara menyelesaikan itu karena itu pernah terjadi nah seperti ada unen-unen begini wong jawa karis separuh ada Cina lontoh karis sejuduh Cina lontoh karis sejuduh ada Cina gelagil kita menunggu menunggu wong jawa karis separuh jangan-jangan ini nanti loh itu padahal kita kalau melihat perang perang di Ponegur perang mulit terang turunan joyo perang suropati perang di Ponegur melibatkan semua parga satara jawa terlibat perang itu perang suropati misalnya ada pro suropati dan anti suropati terbelah dan perang itu menghabiskan separuh dari masyarakat jawa karis separuh demikian pasca perang demikian kita ini merdeka kalau kita hitung hilang separuh berarti unen-unen itu sebenarnya sudah terjadi nah kalau ini nanti seperti itu lagi misalnya ya kita tinggal tahu oh bagaimana penyelesaiannya kan selalu menunggu woi Sabtu Palon lagi janji ditunggu sudah pernah terjadi 1945 ya karena kita tidak tahu sejarah sehingga kita masih menunggu serba menunggu nah kalau di negara lain menyebut bola sifatnya itu bukan menunggu menyebut bola mau datang sudah tahu itu loh nah ini kekelemahan kita disini iya 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 kita kurang baca sejarah bangsanya lebih paham sejarah bangsa asing kalau di bahasa asing terjadi sesuatu kita bisa meramal coba lihat komentator-komentator tuh di TV tuh wah ada ahli Timur Tengah ahli Eropa paham lihat coba bangsa sendiri tidak tahu siapa pengamat-pengamat Timur Tengah itu mengatakan kita di bangsa baru lho anda ini siapa kok lebih apa sejarah bangsa lain sejarah bangsa ini kok nggak apa dari bangsa yang baru nah ini ini kelemahan kita disini makanya kita mari bersama-sama belajar sejarah bangsa sehingga apapun yang terjadi itu kita tahu ditarik ke belakang oh pernah terjadi begini penyelesaiannya begini seperti itu nah itu itu yang yang jawaban saya kalau jadi bagi Cina sendiri yang memang sudah paham histori sejarah bangsa itu sesuatu hal yang sudah biasa mereka tahu cara mengatasi betul betul jadi kalau kita paham siapa diri kita sebenarnya kita tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan bangsa sebenarnya ya Pak ya nah demikian juga yang pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini dan soalnya itu pun pernah terjadi coba sisa daripada peristiwa masalah kuno dulu kata-kata itu masih ada tapi berbentuk kata-kata berbentuk kalimat-kalimat yang terpotong-potong seperti contoh ya TGTB nah itu karena sudah kepepet kita ini kita ini mengalah demikian sudah kepepet sudah keterlaluan sudah ada kata-kata begini mati besok ngeteni opo mati saki kususu opo ini kata-kata ini muncul dari mana mati besok ngeteni opo mati saki kususu opo ini kata-kata sudah kepepet sudah berani sudah mentalnya naik anda dulunya naik itu itu kebiasaan dulu begitu kalau sudah kepepet timbul apa kita tidak kita damai tapi kita tidak keperdekaan lo damai mau aku seneng ini kan kata-kata ini ini apa ya satu menggugah mental mengikat mental kita karena sudah kepepet jadi kita punya punya satu ajaran yang menjaga diri kita namanya ilmu pertahanan kita punya tiba di pancik digugah terus sejarah itu didudah didudah terus ketemu disitu lahir ditutup karepedewi mati ditutup karepedewi ini karepedesopo ini sudah karepedesopo ini ya sudah karepedesopo ini ya sudah karepedesopo ini ya sudah karepedesopo ini ya sudah karepedesopo ini kita ragai tidak kita punya yang saya tahu dari sperma dan kandung turur ibu hanya karena dibasih makan terus hingga menjadi dewasa sedangkan hidup kita dari Tuhan sudah selesai ini kan penggugah mental semua pada saat kita kepepet dulu pun begitu jadi takut pada ketakutan jadi jujur jangan sampai ketakutan maksudnya gitu loh kita orang biasa loh ya enggak dobrioso terus apa namanya itu namanya sombong itu loh apa namanya takabur enggak ya kita biasa saja orang biasa yang berusaha tapi kita dalam sejarah kita tahu ada kata-kata mutiara yang bagus yang muncul akibat proses sejarah itu yang kita pakai itu saya pengen ada ada satu narasi khusus barangkali yang berangkat dari sejarah misal seperti tadi sempat disampaikan bahkan Gustur ini kan salah satu orang yang tidak punya rasa takut orang biasa tapi ketika ditanya sama wartawan enggak punya rasa takut justru menjawab saya punya satu ketakutan katanya takut sama ketakutan itu sendiri nah barangkali ada enggak satu kisah yang lain gitu mbah yang itu bisa paling enggak menenangkan teman-teman lah ya kepasrahan itu kepasrahan itu juga bentuk sikap-sikap mental dan fisik pada saat kita eh mestinya tidak perlu menunggu kecepit menunggu kepepet dibiasakan semedi tadi kepasrahan total itu namanya total ya sudah namanya kepasrahan total gimana jadi sepertinya siap mati itu itu yang bekal dari nenek moyang kita yang diseberikan kepada kita yang sangat berharga iya itu kalau untuk ceritanya nanti mungkin bisa ditayangkan besok ya mbak ya betul betul jadi teman-teman terkait dengan cara mengatasi ketakutan terhadap corona insyaallah eh tadi saya sudah apa itu namanya tadi saya sudah buat dialog khusus dengan Mbah Kak Tot ada empat cerita yang sangat inspiratif yang insyaallah itu akan menjadi penenang bagi teman-teman semua dan itu semuanya perangkat dari becara bisa nyata insyaallah bisa kita tarik konglusi sendiri insyaallah besok malam akan coba kita naikkan teman-teman sabar menunggu eh saya kira dialog kita pada kesempatan malam hari ini barangkali ada statement final untuk mengakhiri perjumpaan dengan cara kita sendiri dengan berterima pada sejarah kita sendiri gitu loh jangan pada bahasa lain enggak ada hmm jadi sesuai dengan alam kita lalu kita itu memproses terproses dalam sejarah tiap permasalahan pasti ada sini jangan diselesaikan dengan dengan cara bangsa lain menyelesaikan bahasa lain itu sesuai dengan alam mereka alam mereka tidak sama dengan alam kita tidak ketemu jadinya nah leluhur kita sudah sudah memberikan apa ya ramu-ramu-ramuan disitu itu memberikan ajaran karena kebiasaan terjadi terus apapun terjadi itu ada penyelesaiannya sesuai dengan alam kita sesuai dengan diri kita permasalahan permasalahan apa saja tidak perlu harus belajar pada percayaan bahasa lain menyelesaikan bahasa lain itu dengan cara bahasa lain sendiri jina dengan caranya sendiri kita pun dengan cara kita sendiri bagaimana dibaca sejarah saja gitu ya dari leluhur kita itu jangan dengan leluhur bahasa lain gitu ya ini jangan dikaitkan dengan agama ya agama agama itu suci ya lain loh itu ya tapi tentang kebiasaan leluhur itu leluhur kita buat pegangan karena yang ngalami kita darat baginya ya ya memori nya disini kita turunnya dari leluhur itu pernah mengalami berarti kita pernah mengalami nanti kita dalam bentuk bisik-bisik yang dulu memori tetep disini ada memori itu tinggal dibuka langsung otomatis sekoyang mesin kan jalan sudah seperti mesin karena memori kita buka kalau kita tutup leluhur kita kita bekan kita jelekan kita jatuhkan leluhur kita mimpin tutup ya sudah enggak ketemu jalan jadi kemana kalau mimpinnya disini semua nah itu mohon maaf ya jadi saya mungkin agak keladuk ya itu yang perlu kami sampaikan iya oke maka jadi memahami jati diri bangsa menjadi kunci sebuah kebangkitan gitu ya pak kata ya oke bagi teman-teman yang baru bergabung sekali lagi saya informasikan besok malam eh akan kita naikkan satu video inspiratif empat kisah yang akan menjadikan teman-teman berbebas jadi belenggu ketakutan Corona mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf live kita pada kesempatan kali ini kepada masyarakat mudah-mudahan dikagulkan Tuhan yang Maha Esa dan mari kita bersama-sama menjaga kesehatan eh saya kira itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf sekali lagi mohon maaf teman-teman terima kasih banyak Mbah Katot mungkin panjang dengan sehat selalu terima kasih io